jadi yang perlu diperhatikan saat membongkar pompa ini yang buat keras pompanya saat belok jadi ini memang penyakit CRP seperti ini dia bocor minyak power steering dari pompa netes ke dinamu cas makanya kena dinamu casnya ini yang digendong di towing semalam CRP 2,4 oke tinggal kita ganti seal pompa ini sudah bersih lemak semua minyak power steering ini netes ini ini memang penyakit CRP ini minyak power steering netes ke dinamu cas dinamu cas sudah kotor semua ini harus kita bersihkan dulu nanti kalau misalnya kita buat dinamu casnya saja ini tetap kita biarkan bocor jadi kena lagi dinamu casnya oke ini dia punya CRP ini sudah bergerak juga ini minyak power steering oke tinggal kita ganti seal pompa sama kita buat dinamu casnya biar tidak dua kali kerja ini dia pompanya ini cuci dulu ya cuci dulu ya cuci dulu cuci dulu baru bongkar cuci ini dulu baru bongkar dan netesnya dari sini minyaknya dari seal ini kita cuci dulu baru kita bongkar ganti kit isi dalamnya biayanya juga murah ini sudah pas ngalir minyaknya minyak power steering oke siap dicuci nanti sama-sama kita lihat apa saja yang harus kita ganti ini gara-gara netes minyak power steering pan belnya jadi gini ya jadi retak-retak seperti ini terkupas semua ini terkupas jadi yang seharusnya seperti ini yang seharusnya seperti ini jadinya begini ya terkupas ini gara-gara netes minyak power steering pakai tali kipas juga harus diganti ini kita ambil yang aslinya juga ini tinggal cuci ya ini tinggal cuci dulu ya cuci dulu baru kita bongkar ganti sealnya oke sudah siap kita bongkar jadi ini yang buat bocor oli ya oli minyak power steering ini sealnya ini o-ringnya sudah kaku dia yang seharusnya kenyal lembek ini o-ring ini satu set harus kita ganti ini jadi yang perlu diperhatikan saat membongkar pompa ini yang buat keras pompanya ya saat belok ini jangan terbalik pasang ini yang perlu diperhatikan kemudian sirip-sirip ini jangan terbalik juga ini ada kuningannya ada lonjongnya ada petanya disini ya oke jadi harus kita ganti mumpung sekalian kita bongkar seperti ini jangan lupa ganti bearingnya juga yang ini ini bearingnya juga bisa mempengaruhi bunyi pompa kasar nanti ya bisa kasar suara pompanya karena bearing ini gak terlalu mahal juga jadi mumpung dibongkar sekalian diganti juga oke ini tinggal dicuci sedikit lagi nanti tinggal kita pemasangannya ya oke sudah siap sudah rakit ini tinggal kita pasang ke mesin ini jangan lupa dibersihkan juga bekas tadi kipas yang lama ya yang sompel-sompel tadi kipas masuk ke dalam paret PK ini jangan sampai rusak yang barunya ya yang barunya nanti duduknya seperti ini kalau misalnya ini gak kita bersihkan tetap termakan yang barunya funbel yang barunya oke bersihin terus ya hari ya oke sudah siap kita pasang semua tinggal kita tes hidupin itu baterai sudah soal juga harus di amper jaga miapower oke kemarin udah nyala kemarin udah hidup mesin nyala lampu ini ya indikator baterai yang tengah ini oke oke itu tinggal ditambah miapower steering karena kita ganti seal itu seal itu yang bocor jadi netes miapower sharing makanya kena dinamo alternator ya ini lemah juga tarikan baterinya ini CRP 2.4 oke ini udah hidup mesin lampu indikator baterinya padam juga ya ini yang normalnya oke jadi itu aja ilmu untuk hari ini untuk CRP jadi jangan lupa dukung terus channel Adi Ceper jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru ya oke jadi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati